Intro Belitan Ukraina yang menyamar, didentifikasi dan dihancurkan rekamannya rame beredar di media sosial telegram pada Sabtu 1 April 2023 melanggar aturan dan kebiasaan perang Belitan Ukraina di arah Afdivka selama tindakan mereka berganti pakaian sipil untuk menghindari deteksi dari UAV dan likuidasi Namun kalkulasi UAV resimen ke-87 Korps Tantar Denix ke-1 yang dulunya resimen ke-119 NMDPR berhasil mendeteksi momen ketika belitan yang menyamar melepaskan tembakan dari mortir Para prajurit itu kemudian diserang mengenai posisi tembak mereka dan benteng yang dipasang pada sebuah rumah seperti yang terlihat dalam rekaman Memasuki RK-401, Rusia melaporkan secara total 404 pesawat Ukraina dan 227 helikopter, 3625 kendaraan udara tak berawak 415 sistem rudal anti-pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 460 tentara Rusia di eliminir dalam saat terakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!